Intro PT Astra Daihatsu motor resmi meluncurkan Daihatsu Terios baru di Indonesia Mobil berjenis low SUV ini mendapat polesan minor di bagian interior dan eksterior Intro Secara keseluruhan eksterior Daihatsu Terios baru ini tak terlalu banyak berubah Mobil ini masih mengandalkan bodi yang gagah dengan lekukan-lekukan khas low SUV Intro Di sisi lain pabrikan Isuzu siap membangkitkan Panther Reborn untuk melawan Terios baru Isuzu Panther pernah menjadi mobil favorit pada masanya Namun seiring berjalannya waktu mobil tersebut harus mengakhiri perjalanannya Pada 2021 Isuzu memutuskan menyuntik mati Panther Pihak Isuzu tidak melupakan eksistensi Panther yang dijuluki rajanya Diesel pada masa itu Namun Isuzu saat ini masih enggan untuk menghidupkan kembali Panther Itu karena saat ini Isuzu lebih fokus pada kendaraan komersial Intro Lalu bagaimana jika Isuzu Panther kembali diluncurkan? Apakah kehadirannya akan membuat pesaingnya merasa terancam? Penampilan digital yang ditampilkan kali ini banyak mengadopsi desain dari Isuzu D-Max terbaru Intro Sementara itu dari pabrikan Honda resmi meluncurkan all new Honda BR-V terbaru Mobil ini bermain di kelas Low Utility Vehicle atau SUV 7 penumpang yang diklaim nyaman, aman, serta tangguh di berbagai kondisi jalan Intro Lalu apa jadinya jika kita adu mekanik 3 SUV dari 3 pabrikan berbeda ini? Nah dalam video berikut kami komparasikan Isuzu Panther Reborn vs Daihatsu Terios Baru vs All new Honda BR-V Simak ulasannya dari kami Intro Halo semua selamat datang di channel Oblitz Kami mulai dengan Daihatsu Terios Baru Secara teknis mobil ini tidak mengalami perubahan dengan tetap mengedepankan mesin 1500cc 4 silinder yang lama Namun untuk eksteriornya mengalami perubahan semisal pada bagian grill Desain pelek atau lampunya Intro Eksteriornya kini mendapat tampilan baru lebih segar Ini berkat ubahan pada grill depan lebih simple dengan aksen warna merah Lalu desain bemper depan dan belakang baru dengan tambahan aero kit Selanjutnya headlamp smoke LED baru serta cover fog lamp baru vertikal berbentuk segitiga Kemudian mendapat pelek baru berukuran 17 inci dengan sentuhan dual tone Bagian samping dipasangi side stone guard dan body molding baru Masuk interior disuguhi suasana serba hitam mulai dashboard, door, trim sampai job Sektor hiburan diberi head unit layar sentuh berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi ke smartphone Lalu jika daya smartphone habis tak perlu repot cari kabel charger Sebab new terios 2023 sudah dilengkapi wireless charger yang berada di tengah jog depan Fitur keselamatan terios facelift 2023 ditanami 6 airbag Terakhir ada 6 pilihan warna baru untuk kembaran toyota ras ini Anda yang berniat untuk meminang mobil ini sebaiknya memahami dulu Apa saja kekurangan dari Daihatsu New Terios 2023 ini Ada beberapa perubahan pada eksterior maupun interior mobil ini Yang patut dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya Pertama tidak memiliki fitur cruise control Memang agaknya sedikit berlebihan jika mobil LSUV disematkan fitur cruise control Namun akan lebih bagus lagi jika fitur ini ada pada Daihatsu New Terios 2023 Karena selain memberikan rasa nyaman saat berkendara di jalan tol Juga akan mempermudah pengemudi melewati jalan tol Fitur ini akan sangat berguna pada mobil keluaran terbaru Karena sekarang sudah banyak jalan tol yang memang cocok jika menggunakan fitur ini Fitur ini membuat mobil bisa mengikuti mobil di depannya dengan menggunakan sensor canggih Baik jarak depan maupun kecepatannya dapat menyesuaikan mobil di depannya Fitur ini mirip dengan kemudi otomatis mirip Tesla Hanya saja pengemudi diharuskan tetap memegang kemudi untuk berjaga-jaga Kursi penumpang baris ketiga sempit Tentu kenyamanan sangat diperlukan ketika sedang berkendara Namun sayangnya hal tersebut tidak ditemukan untuk penumpang yang duduk di baris ketiga Terios facelift ini Space kursi penumpang baris ketiga terbilang sempit yang membuatnya tidak nyaman akibat legroomnya kecil Selanjutnya bodi Terios dinilai tipis Daihatsu Terios dinilai memiliki bodi mobil yang tipis Tentu hal ini mengenai material mobil Daihatsu Terios dinilai limbung Tentu mobil limbung ini ketika melaju pada kecepatan tinggi Karena menggunakan material yang tipis Maka beban pada mobil ini menjadi lebih ringan Jadi pada saat melaju pada kecepatan tinggi sehingga terjadilah perasaan limbung ketika sedang berkendara Terakhir kapasitas bagasi kecil Sebagai mobil SUV tentu hal yang diharapkan adalah ruang yang cukup luas Daihatsu Terios sendiri memiliki kapasitas yang terbilang kecil Sehingga jika ingin bagasi lebih luas Jog baris ketiga harus dilipat Di sisi lain Daihatsu Terios sendiri cukup nyaman untuk dipakai sebagai mobil dalam kota atau keperluan sehari-hari Bukan begitu para pecinta RWD Kelebihan Daihatsu Terios facelift pertama adalah hadirnya wireless charger Dengan demikian pengemudi dan penumpang bisa mudah mengisi daya baterai smartphone sepanjang perjalanan Cukup dengan meletakkan smartphone di konsol tengah Maka otomatis baterainya tercas tanpa perlu colok kabel Wireless charger merupakan keunggulan dari Terios Lantaran kompetitor seperti Toyota Rush, Honda BR-V, hingga Suzuki XL7 belum punya Sejauh ini fitur tersebut cuma ada di Mitsubishi X Panda Cross Menariknya lagi wireless charger di Terios facelift 2023 hadir Tiga hadir bukan cuma untuk varian R custom Fitur ini sudah ada di varian X ADS R dan R ADS yang harganya lebih murah Kemudian yang jadi kelebihan kedua dari Daihatsu Terios facelift adalah adanya jok kombinasi kulit dan kain Ini tentu menjadikan tampilan interior semakin keren Ditambah lagi ada panel soft touch di dashboard dan pintu bagian dalam Tidak ketinggalan Daihatsu memberi aksen merah di interior Terios facelift varian tertinggi ini Lalu yang juga berubah dibanding Terios lama Kabin Terios baru didominasi warna hitam hingga ke plafon Ini tentu membuat aura sporty lebih keluar Sementara untuk kapasitas kabinnya masih serupa yaitu 7 orang dengan konfigurasi 2 plus 3 plus 2 Hanya saja di jok tengah bangku baris kedua belum tersedia headrest Amres untuk penumpang juga tidak ada di sini Kelebihan Daihatsu Terios facelift 2023 selanjutnya ada di kemunculan 6 airbags Khususnya untuk varian Air Custom Fitur baru ini tidak ada di Terios lama Sekaligus tentunya menunjang sisi keselamatan Untuk pengemudi hingga penumpang di tiap baris bangku Hadirnya 6 airbags tersebut juga jadi keunggulan buat Terios ini Lantaran kompetitor seperti Xpander Cross dan Suzuki XL7 masih pakai dual airbags Di saat SUV lain sudah berubah pakai penggerak roda depan Terios masih mengandalkan penggerak roda belakang atau RWD Tentu ini jadi keunggulan buat mobil Daihatsu Pasalnya banyak konsumen yang masih yakin bahwa RWD lebih tangguh dibanding FWD Terutama di jalan menanjak Walau sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar Setidaknya mobil RWD di segmen ini masih sangat diminati Buktinya adalah data Gaikindo mengatakan kembaran Terios Yaitu Toyota Rush masih memimpin pasar Dengan penjualan 15.038 unit sepanjang Januari hingga April 2023 Coba bandingkan dengan SUV FWD seperti Xpander Cross Dengan periode yang sama terjual 8.030 unit BR-V 7.536 unit Dan XL7 cuma 3.942 unit Daihatsu Terios sendiri laku 7.448 unit Kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 yang terakhir adalah harganya terjangkau Pabrikan berlogo dan menjual varian termahal ini 303,2 juta rupiah OTR Jakarta Bandingkan saja dengan kompetitor seperti Mitsubishi Xpander Cross Premium CVT 342,6 juta rupiah Dan Honda BR-V Prestige with Honda Sensing 355 juta rupiah Sementara kembarannya yaitu Toyota Rush GR Sport AT dijual 303,6 juta rupiah Trios varian tertinggi cuma kalah mahal dari Suzuki XL7 Alpa AT Yang harganya 292,7 juta rupiah Sementara itu Daihatsu menawarkan total 10 varian untuk Terios 2023 Selain R Custom, ada X, XADS, R hingga RADS Berikut ini adalah daftar harga Terios terbaru per Juni 2023 Berikut adalah Isuzu Panther Reborn Penampilan yang dilakukan secara digital ini banyak diambil dari Isuzu D-Max terbaru Terlihat bagian depan seperti lampu dipasang dengan rapi lengkap dengan fog lampnya di bawah Tetapi bagian grill dibuat lebih gagah dengan model bilah horizontal tumpuk 2 dari garis bodi Terlihat mobil ini masih menggunakan basis Isuzu Panther model lama Sang kreator pun mengadopsi mobil ini seperti mempunyai tipe Grand Touring dan Smart Untuk perbedaan tiga tipe Isuzu Panther Reborn terbaru tersebut ada di bagian DRL, grill, dan juga VLEG yang digunakan Sedangkan beralih ke bagian mesin, kreator mengharapkan Isuzu Panther Reborn Menggunakan mesin yang sama dengan Isuzu MU-X Mesin tersebut adalah mesin diesel 2500cc 4 silinder Dengan tenaga mencapai 136 horsepower diikuti torsi maksimum 300 Nm Berikut adalah All New Honda BR-V Honda N7 X konsep dikembangkan melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Honda RN di Asia Pasifik Terhadap penggunaan SUV oleh keluarga dan berbagai karakter jalan di Indonesia yang berbeda-beda Konsep ini kemudian diterapkan pada generasi kedua dari BR-V yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2022 Honda BR-V N7 X Edition mempertahankan berbagai keunggulan dari All New BR-V Yang kini tampil lebih stylish serupa dengan konsep Honda N7 X Perubahan pada BR-V N7 X Edition berfokus pada tampilan eksterior dengan warna baru yang lebih stylish Penambahan aerokit dan garnish pada eksterior serta nama baru yang lebih ikonik Untuk grillnya dilabur dengan warna hitam glossy serta list chrome di setiap bilah Begitupun juga grill di bawah kap mesin Serta list pada lampu utama dengan aksen dark chrome yang memberi kesan gahar Tak ketinggalan juga di grill ada logo N7 X Edition sebagai identitasnya Ubahan lainnya dilakukan pada bumper depan bagian bawah Dimana terdapat under guard dengan warna silver yang semakin mempertegas ketangguhan dari mobil ini Bergeser ke samping untuk vel dicat dengan warna hitam glossy Berikut baut roda yang mana tipe ACVT menggunakan ring 16 dan prestige ring 17 Ubahan lain untuk wheel arch Serta side skirtnya kini tidak lagi berwarna hitam doff Melainkan sudah berwarna hitam glossy dengan sebutan warna berlina black Tak ketinggalan cover spion, antena, sirip hue, dan handle pintunya pun dicat dengan warna hitam metallic Dan tambahan side garnish berwarna silver untuk tipe prestige Di belakang untuk emblem mendapat aksen black chrome Serta cover plastik pada bumper yang juga dicat hitam glossy Tidak berhenti sampai disitu tipe prestige disematkan aksen chrome pada reflektor di bumper Serta under guard belakang yang lebih add on dan spoiler dengan warna berliana black Oh iya pada BR-V N7 X Edition Honda menghadirkan pilihan warna senkaki Sebagai informasi warna senkaki pertama kali diperkenalkan di HR-V dan menjadi top color BR-V N7 X Edition menawarkan ruang kabin yang nyaman dan luas Serta desain interior yang premium dan bergaya bagi pengemudi maupun penumpangnya Setir dan tuas transmisinya juga dibalut dengan bahan kulit berwarna hitam Menambahkan sentuhan kemewahan pada desain interior Varian teratasnya BR-V N7 X Edition Prestige with Honda Sensing didukung dengan teknologi keselamatan canggih Honda Sensing yang menambah kenyamanan serta melindungi seluruh penumpang Selain hadir dengan warna hero color senkaki BR-V N7 X Edition memiliki pilihan warna lainnya Seperti premium opal white pearl, crystal black pearl, meteoroid grey metallic Untuk harga BR-V N7 X Edition ditawarkan dengan kenaikan harga 1 juta rupiah dari varian sebelumnya Yakni 319,4 juta rupiah untuk tipe ACVT Varian Prestige 343,4 juta rupiah Dan Prestige with Honda Sensing 363,4 juta rupiah on the road Jakarta Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi Isuzu Panther Reborn vs Daihatsu Terios Baru vs All New Honda BR-V ini Jika ada yang beri gratis Anda pilih mana Mohon sampaikan di kolom komentar Jika ada yang beri gratis Anda